Intro Pelaku curanmor ini harus menahan sakit dan berjalan terpincang-pincang saat gelar perkara di Polsek Stagulung, Batam pada Selasa 31 Juli 2018 lalu. Ibda Walter Nainggolan menyebutkan, pelaku merupakan pemain lama yang sudah puluhan kali melakukan aksi kejahatan di wilayah kota Batam. Pelaku berhasil diamankan berdasarkan informasi dari seorang korban yang kehilangan kendaraan bermotornya di kawasan perumahan Cikitsu, Batam Kota. Penangkapan terhadap pelaku terjadi pada saat petugas Polsek Stagulung tengah melakukan razia kendaraan bermotor di wilayah Stagulung. Mengetahui kendaraan yang ditunggangi adalah hasil kejahatan, pelaku kemudian berusaha kabur dan aksi kejar-kejaran dengan petugas pun tak terhindarkan. Pria berusia 28 tahun ini terpaksa dihadiahi timah panas karena telah berusaha kabur dan melawan petugas saat hendak ditangkap di Jalan Raya, kawasan Sagulung pada hari Senin 23 Juli 2018 lalu. Pada saat diamankan, dari tangan pelaku petugas berhasil menyita satu unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam dengan nomor polisi BP6470ED. Opisional keliling mendengar ada informasi kejadian di Geraha Nusa, petugas bermotor. Ternyata begitu diperiksa, kita langsung mengamankan, tersangka benar dia telah melakukan petugas motor di Geraha, di Batam Kota, dengan laporan polisi Batam Kota. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, peraku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio. Terima kasih telah menonton!